Itu ada kalimatnya saya potong disitu Barang siapa yang menemukan kenikmatan ilmu Dan mampu menaplikasikannya, mampu menjalankannya Maka hanya sedikit kolama yarhobu fima indanas Dia tidak akan terlalu suka dengan apa yang ada pada manusia Dia tidak akan terhanyut oleh arus yang namanya tren Kalau bahasa hari ini Orang seneng apa dia tidak akan tergoda disitu Karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal Dari ilmu itu Sama seperti orang yang sudah merasakan nikmatnya uang Itu biasanya terus ketipu juga Kalau ilmu ini nikmat yang tidak menipu justru hakiki Kalau orang sudah asik sama ilmu Orang sudah asik sama implementasi ilmu itu Implementasi kebenaran yang dia dapat Kalau dia benar-benar merasakan nikmatnya Semua nikmat dunia yang lain tidak akan bikin dia kepincut Apa kepincut itu Tertarik Nanti yang di luar Jawa agak bingung Kalau saya kepincut Jadi barang siapa Bisa merasakan nikmatnya ilmu Maka semua nikmat dunia yang lain Tidak akan membuat dia jatuh hati Tapi kalau belum Ya tidak Kalau pikiran kita masih banyak sekali cabang-cabangnya Di luar ilmu Yang membuat kita jatuh hati Mungkin merek HP terbaru Mungkin laptop terbaru Mungkin mahasiswa baru yang cakep Mungkin Nah itu belum ilmu berarti Bukan ilmunya Padahal katanya Syekh Al-Shanusi Di taklim-taklim itu banyak sekali sair-sair Itu saya ambil satu sair Hiyat dunia akol luminal kolil Kalau para kiai di pesantren bisa pakai lagunya Saya tidak bisa Daripada kamu tidak jadi ngantuk Mending saya tidak nyanyi Hiyat dunia akol luminal kolil Wa'asyikuha azallu minan dalil Tasummu bisikriha kauman watakmah Fahum mutahoyya runa bila dalil Dunia itu Hiyat dunia akol luminal kolil Akol luminal kolil itu Lebih kecil dari yang paling kecil Dunia itu sangat kecil Sangat sepele maunya itu Wa'asyikuha azallu minan dalil Dan orang yang jatuh cinta sama dunia Itu sangat tidak mulia Sangat hina Tasummu bisikriha kauman watakmah Kaum yang tersihir oleh dunia Akan buta dan tuli Fahum mutahoyya runa bila dalil Kalau sudah buta dan tuli maka akan kebingungan Nyari petunjuk tidak ketemu Kenapa karena jatuh cinta pada dunia Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya Jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi berorientasi dunia Itu menggelapkan hati Tasummu Bikin hati kita buta Bikin hati kita tuli Akhirnya apa Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah Tidak bisa membaca ayat yang dimana-mana ditunjukkan oleh Allah Yang terjadi kita hanya bingung Debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong Dan semuanya terus bingung Akhirnya hari ini kita Yang benar yang mana yang salah yang mana tidak jelas Begitu ada berita bohong Ada yang bilang Oh itu dari kubus sebelah Oh tidak ini dari kubus ini sendiri Biar dianggap korban Oh tidak Bingung kan kita terusan Kenapa kok kita nyampe pada titik-titik kebingungan tadi Karena mungkin orientasi kita dunia Bukan akhirat Jadi Tidak Orang yang ketipu dunia berarti dia Tidak merasakan lambatul ilmi Maka kalau kita ingin keluar dari labirin Dunia yang menipu, yang menyihir itu Satu-satunya jalan adalah ilmu Maka tidak usah sibuk Gegeran Ngeladeni kubu sebelah yang kamu tidak suka Entah sebelah yang mana Kuatkan saja dirimu Dengan jalan apa? Ilmu Orang kuat itu Bukan orang yang selalu bisa mengalahkan yang lain Tapi Dia diserang seperti apapun Dia tidak kalah Itu orang kuat Jadi Mungkin kamu difitnah Mungkin kamu dilecehkan Mungkin kamu dijatuhkan Tapi kamu tidak sakit hati Kamu tidak jatuh Kamu tidak runtuh Gara-gara itu Berarti kamu kuat Untuk bisa sampai ke sana Kamu butuh Wasilah yang luar biasa tadi Namanya ilmu Jadi itu pesannya Al-Zharnuji Kejarlah nikmatnya ilmu Sampai kamu nemu Sampai dunia jadi kurang menarik Yang menarik ketika kamu punya buku baru Dapat wawasan baru Berarti kamu mulai ketemu dengan nikmatnya ilmu Itu kamu sendiri yang harus latihan Terus Setelah itu Al-Zharnuji Ngomong tentang ilmu itu Ada yang wajib Ada yang Wajib kifayah Ada yang haram Yang haram jelas Ilmu yang Hasilnya Mofsadat Hasilnya ngerusak Ya nanti di contohnya Ada ilmu nujum Ada ilmu macam-macam Tapi Kalau pakai bahasa yang umum Hasilnya hanya kerusakan Baik dirimu sendiri Maupun orang lain Hasilnya hanya menjauhkanmu dari Allah Mending Tidak usah kamu ambil Ini loh mas Ada ilmu baru Caranya mbobol website Yang diblokir oleh kaum info Itu alamat itu sudah Mesti alamat website itu Yang penting sebenarnya itu Ilmu loh pak itu Iya tapi paling tidak kamu pakai itu Mesti Tidak lah Mending tidak tahu lah kalau itu Itu berarti apa Jenis ilmu yang Tidak usah kamu pelajari Itu haram Jadi meskipun itu Ya sejenis pengetahuan Loh tapi ini kan penting pak Kalau kayak kita Ada ilmu copet Kalau kita polisi Kan bisa Untuk ngatasi copet Iya tapi kamu bukan polisi Jadi lebih banyak Mofsadatnya Jangan-jangan nanti kamu jajal Terus Wah iya ternyata bagus Jadi ilmu haram Ada ilmu yang fardu kifayah Ilmu fardu kifayah itu Yang sebagian menguasai sudah Tidak harus semuanya Tidak harus semuanya Tidak harus semuanya jadi ahli fikir Tidak harus semuanya jadi Ahli debat Ahli hukum Tidak harus semuanya Yang penting Ada yang sudah itu Ya sudah Dan kamu juga Tidak harus semuanya Kalau bukan bidangmu Ya tidak usah Capek-capek disitu Sudah ada yang mewakili Meskipun Fardu kifayah itu Kamu ikut kesitu juga Tidak apa-apa Tapi kalau sudah ada orang lain Ya sudah Kayak Ngurus jenazah itu Sudah ada yang ngurus Ya sudah Tidak usah tawuran rebutan Ngurus jenazah Ya Jadi sudah cukup Ada yang mewakili Ya sudah Nah Yang wajib ini Kalau bahasanya Al-Janusi Ilmul hal Ini wajib Siapapun dia Harus minimal Punya ilmu ini Standar ilmu ini Ilmu hal itu Isinya dua Ilmu agama Bahasa kasanya Dan ilmu dunia Ilmu dunia itu Ditalib namanya Ma'isyah Ilmu untuk hidup Ilmu agama Yang wajib apa Usuluddin Ngomong tentang Keimanan Dan fikih Ngomong tentang Keislamannya Ibadah dan Mu'amalah Dasar Ya kan Harus ngerti Caranya Sholat Harus ngerti Siapa yang harus Diimani Sifat-sifatnya Berapa Harus ngerti Nabinya Siapa saja Maleakatnya Siapa Itu wajib Jadi Minimal itu Nanti Sebagian Yang fardu kifaya Boleh ada yang Ahli ilmu kalam Boleh yang Ada yang jadi Mujtahid Ada yang ahli Filsafat Monggo Tapi setiap orang Minimal Harus ngerti Ilmu usuluddin Dasar-dasarnya Agama Dan fikih Bagian ibadah Dan mu'amalah Dasar Ngerti Caranya Zakat Caranya Sholat Manasiknya Haji Dan seterusnya Ini Ilmu-ilmu Wajib Tidak boleh Alasan Nyari ilmunya Kalau menguasainya Ya itu Allah tetap Pak saya sudah Belajar mati-matian Tentang zakat Tidak paham Tidak apa-apa Yang sudah belajar Kewajibannya Cuma belajar Paham Tidak paham Itu Kuasanya Allah Asumsinya Ilmu-ilmu Dalam Islam Beda sama Ilmu-ilmu Di Barat Kalau dalam Islam Ilmu itu Anugerah Bukan Sesuatu Yang kita Kejar Terus kita Peroleh Kita kejar Terus Allah Berkehendak Ngasih Itu kalau Di Islam Jadi Dasar-dasar Agama Harus ngerti Makanya Anak-anak SD MI Mungkin Sejak TK Itu Dibiasakan Di sini Dan Tidak harus Debat Kalau ini Debat Misalnya Pak Ini Adik saya Yang kecil Ini Nanya Saya kasih Mahdab Shafi'i Apa Mahdab Hanafi'i Tidak usah Itu Belum levelnya Ngomong Ajarin Sholat Sholat Whatever Yang kamu Yakini Tidak usah Diajak Diskusi Dulu Nanti Diskusinya Kalau sudah Mahasiswa Kamu baru Ini Pak Saya mau Ngajari Adik Saya Kunut Dalilnya Apa Kunut Menurut Imam Tidak usah Kalau Diajari Menurut Kunut Itu Baik Benar Ajarkan Itu Kemampuan Kemampuan Dasar Beragama Itu Wajib Yang kedua Ilmu Dunia Itu Sesuai Mahisahmu Kalau Kamu Jadi Petani Kamu Wajib Ngerti Tentang Pertanian Kalau Kamu Jadi Pedagang Wajib Ngerti Tentang Perdagangan Ngerti Mana Ribah Mana Bukan Ribah Itu Memang Bidangmu Kalau Kamu Guru Dosen Ngerti Tentang Ilmu Pendidikan Jadi Ini Namanya Mahisah Dua Hal ini Ilmu Yang Wajib Ini Dalam Istilahnya Arzarnuji Adalah Ilmul Hal Inilah Ilmu Yang Baling Afdhol Hal Itu Kondisi Sekarang Kalau Bahasa Filsafat Mungkin Inilah Ilmu Yang Sifatnya Eksistensial Sesuai Eksistensimu Keberadaan Sebagai Manusia Yang Muslim Ya Kamu Wajib Punya Ilmunya Ilmu Sebagai Manusia Dan Ilmu Sebagai Seorang Muslim Itulah Namanya Hidup Yang Bertanggung Jawab Hari Ini Banyak Orang Tidak Tanggung Jawab Bahkan Dia Lebih Tanggung Jawab Ke Wilayah Orang Lain Yang Tani Ribut Urusan Pendidikan Yang Dosen Ribut Urusan Ekonomi Yang Ekonom Sibuk Dengan Hukum Yang Hukum Sibuk Urusan Politik Yang Politik Sibuk Urusan Pencitraan Media Ya kan Bingung Tidak ada yang Di bidangnya Masing-masing Semua Ke bidangnya Yang Yang Tidak Ilmul Hal Maka Afdolul Ilmi Ilmul Hal Wa Afdolul Amal Khifzul Hal Khifzul Hal Itu ya Mengimplementasikan Ilmul Hal Tadi Jadi Ini Wajib Tidak Bisa Ditawar Di Luar Itu Apa Tidak Boleh Saya Petani Ngerti Ilmu Perdagangan Boleh Tapi Sifatnya Tidak Wajib Apa Tidak Boleh Saya Ekonom Tapi Ngerti Politik Boleh Tapi Tidak Wajib Yang Wajib Sesuai Bidangnya Dan Beramal Di Bidangnya Yang Bukan Kiyai Jangan Ceramah Nanti Umatnya Bingung Kan Begitu Logikanya Yang Pedagang Jangan Jadi Petani Nanti Rusak Tanamannya Yang Politikus Jangan Dagang Nanti Yang Dijual Negaranya Ya Kan Begitu Hari Ini Kan Harus Jelas Bidangnya Dan Wilayahnya Jadi Yang Pertama Itu Ilmul Hal Terus Apa Si Ilmu Itu Ini Saya Agak Terlalu Banyak Ngutipnya Saya Baca Sebagian Aja Yang Paling Awal Wa Amma Tafsirul Ilmi Fahwa Sifat Yatajallah Bihal Madhkur Liman Komat Hia Bihi Kamah Hua Kalimatnya Domir Semua Itu Harus Kamu Cermati Kembalinya Ilmu Ilmu Itu Sifat Yatajallah Bihal Madhkur Yang Menjadi Terang Menjadi Jelas Apa Yang Disebut Liman Komat Hia Bihi Bagi Orang Yang Bahasa Leternanya Mendirikannya Bagi Orang Yang Memahaminya Kamah Hua Sebagaimana Adanya Ilmu Hua Yang Terakhir Kembalinya Ke Ilmu Kalau Hia Itu Kembalinya Ke Sifat Jadi Ilmu Itu Yang Pertama Dia Sifat Sifat Itu Dia Nempel Pada Manusianya Jadi Sebelum Dia Nempel Belum Bisa Disebut Ilmu Dan Nempel Itu Dalam Kondisi Apa Dalam Kondisi Yatajallah Jelas Kalau Masih Ragu Ragu Belum Jadi Ilmu Itu Misalnya Saya Lihat Ini Di Talam Ini Ada Dua Gelas Satu Coklat Satu Putih Ini Kalau Saya Sudah Yatajallah Bahwa Ini Minuman Aku Ngerti 100% Minuman Bisa Diminum Namanya Teh Rasanya Manis Maka Saya Sudah Punya Ilmu Tentang Ini Kalau Kamu Mesti Raku Itu Apa Di Itu Teh Belum Ilmu Karena Saya Yakin Bahwa Ini Teh Akhirnya Kan Mantep Dia Jadi Ilmu Diminum Juga Tidak Apa-apa Saya Tau Ini Teh Karena Sudah Jadi Ilmu Minum Dulu Bismillah Oke Nanti Ada Istilah Lain Wal Al Fikhu Beliau Mahatabnya Hanafi Nanti Di Beberapa Tempat Mengutip Imam Abu Hanifa Yang Imam Abu Hanifa Kan Di Antara Imam Empat Yang Lebih Cenderung Pakai Rasio Pakai Kiyas Pakai Ijtihad Imam Abu Hanifah Ini Punya Al-Fikhul Akbar Fikhul Akbar Itu isinya Tidak Cuma Fikih Semua Pengetahuan Agama Ilmu Kalam Fikih Itu Masuk Di Fikhul Akbar Makanya Di Kur'an Kalau Ada Ayat Yang Sebagian Di Antara Umat Di Antara Manusia Harus Ada Yang Tafak Kofit Din Tafak Kofit Din Disini Bukan Berarti Hanya Ilmu Fikih Tapi Sebagian Harus Jadi Ahli Agama Harus Jadi Ulama Jangan Semuanya Awam Jangan Semuanya Rakyat Tapi Jangan Semuanya Ngaku Jadi Ulama Itu Lebih Bahaya Lagi Jadi Sebagian Harus Ada Yang Jadi Dokter Tapi Jangan Semua Ngaku Dokter Nanti Gawat Nah Kalau Katanya Imam Mahoniwa Alfikhu Itu Apa Sama Levelnya Alfikhu Sama Kayak Ilmu Alfikhu Itu Ma'rifatun Nafsi Malaha Wa Ma'alayha Ma'rifatun Nafsi Itu Memahami Diri Malaha Apa Apa Yang Menimpanya Yang Membuatnya Senang Alayha Itu Kebalikannya Apa Yang Disukai Dan Apa Yang Tidak Disukai Itu Bisa Malaha Wa Ma'alayha Apa Yang Membahagiakan Dan Apa Yang Membahayakan Itu Malaha Wa Ma'alayha Jadi Dalam Istilahnya Imam Abu Hanifah Seorang Disebut Fakih Itu Berarti Harusnya Orang Yang Ma'rifatun Nafsi Malaha Wa Ma'alayha Orang Yang Sangat Paham Tentang Dirinya Orang Yang Sangat Mengerti Kehidupannya Kalau Dia Seorang Muslim Ya Dia Sangat Paham Keislamannya Kalau Dia Seorang Guru Dia Sangat Paham Tentang Keguruannya Kalau Dia Seorang Petani Dia Sangat Paham Tentang Kepertanian Kepertanian Malaha Wa Ma'alayha Apa Yang Memberi Manfaat Maupun Apa Yang Menghasilkan Mudarat Baru Orang Ini Namanya Fakih Al-Fikhu Termasuk Dilanjutkan Mal Ilmu Illa Lil Amal Bihi Wal Amal Bihi Tarkul Ajil Lil Ajal Jadi Gandingannya Ilmu Itu Amal Tidak Disebut Ilmu Kalau Tambah Amal Tidak Mungkin Orang Nyampe Ke Level Fakih Fikih Kalau Tambah Amal Apa Amal Itu Amal Itu Apa Meninggalkan Yang Sekarang Demi Yang Akan Datang Jadi Amal Itu Melakukan Sesuatu Untuk Tujuan Nanti Itu Amal Tidak Hanya Untuk Seneng Seneng Sekarang Itu Namanya Amal Untuk Bisa Begini Orang Butuh Ilmu Jadi Untuk Bisa Melakukan Sesuatu Yang Manfaatnya Ada Di Depan Itu Kan Kita Butuh Ilmu Maka Tarkul Ajil Lil Ajal Tidak Cuma Mikir Sekarang Apa Tapi Besok Apa Meskipun Ini Dikasih Minum Dua Gelas Besar Ini Saya Selalu Minum Satu Dan Biasanya Setengah Kenapa Saya Punya Ilmu Kalau Tak Minum Semua Nanti Tidak Bisa Pulang Aku Perutnya Mesti Kebanyakan Air Yaitu Tarkul Ajil Lil Ajal Biar Nanti Perutku Tidak Anu Ajil Ajal Juga Bisa Diartikan Meninggalkan Yang Dunia Demi Akhirat Itu Juga Butuh Ilmu Ilmu Plus Amal Jadi Itu Versinya Imam Abu Hanifah Jadi Tidak Hanya Sifat Yata Jalla Bi Hel Mat Kur Jadi Tentang Sifat Yang Nempel Di Kepala Pemahaman Tentang Sesuatu Tapi Juga Ada Amalnya Pemahaman Tadi Hakikatnya Adalah Pemahaman Diri Yang Itu Diwujudkan Dalam Amal Baru Orang Ini Disebut Orang Berilmu Jadi Berilmu Itu Tidak Cukup Banyak Orang Bisa Diskusi Ikut ILC Ikut Apalah Acara TV Tidak Cukup Itu Kalau Cuma Ngomong Semua Orang Bisa Cuma Ada Al Amal Lubihi Kalau Di TV-TV Kadang Dia Ngomongnya Apa Di Rumah Ngapain Kesehariannya Kayak Gimana Tidak Nyambung Sama Hidupnya Jadi Ilmu Tidak Bisa Hanya Pencitraan Kalau Hanya Pencitraan Levelnya Belum Ilmu Hanya Gaya Itu Tidak Bisa Ilmu Itu Gandengannya Amal Terus Nah Dasar-dasar Ilmunya Sudah Sekarang Kita Masuk Ke Niat Saya Bolak Balik Ngomong Hati-hati Niatnya Dijaga Karena Kuncinya Segala Sesuatu Itu Ada Di Niat Saya Minum Tadi Itu Nilai Minumku Seperti Apa Tergantung Niatnya Kalau Niatnya Hanya Menghilangkan Haus Ya Cuma Hausnya Hilang Itu Yang Saya Dapat Kalau Niatnya Hanya Mencontohkan Teori Ilmu Hanya Contoh Itu Yang Saya Dapat Dan Kalian Dapat Kalau Niatnya Menjaga Tubuh Biar Tetap Sehat Hanya Itu Yang Saya Dapat Maka Hati Hati Dia Bisa Hanya Minum Tadi Bisa Membawaku Ke Surga Bisa Bernilai Ibadah Bisa 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 Sia Sia Tidak Ada Gunanya Apa Misalnya Saya Sebenarnya Tidak Minum Perutku Masih Kenyang Cuma Sudah Dibikinin Minum Gimana Laki Terpaksa Tak Minum Itu Niatnya Terpaksa Untuk Nyenang Kita Amir Ya Hanya Itu Yang Saya Dapat Tapi Dia Juga Bisa Membawaku Ke Surga Saya Mau Minum Biar Hausku Hilang Terjaga Karena Allah Menyuruh Menjaga Tubuh Ini Supaya Sehat Allah Memerintahkan Begitu Semoga Dengan Minum Ini Allah Ridu Dengan Yang Saya Lakukan Dengan Minum Dia Jadi Bernilai Ibadah Jadi Cuma Minum Seteguk Tadi Bisa Membawa Ke Surga Ketika Allah Ridu Jadi Yang Mahal Itu Mencari Ridunya Allah Jadi Kamu Ngaji Kesini Juga Ditata Niatnya Biar Setiap Apapun Yang Kamu Lakukan Bernilai Mencari Ridunya Allah Siapa Tahu Di Perbuatan Yang Mana Disitulah Ridunya Allah Turun Dan Kamu Selamat Makanya Kemarin Kemarin Banyak Sekali Cerita Yang Pelacur Yang Menyelamatkan Anjing Yang Kehausan Dan Gara-gara Menyelamatkan Anjing Sekali Itu dia Bisa Masuk Surga Itu kan Perbuatannya Kecil Tapi Mungkin Keikhlasannya Si Pelacur Ini Bisa Membuat Allah Menurunkan Ridunya Maka Jangan Bosan-bosan Tiap Hari Hidup Kita Itu kan Dari Kegiatan Ke Kegiatan Setelah Ini Mungkin Nongkrong Gitaran Setelah Ini Itu Niyati Yang Bagus-bagus Niat Insum Main Gitar Supaya Dapet Ridhonya Allah Lo kok Jauh Pak Gitaran Dengan Main Gitar Ini Hati Jadi Ringan Kemudian Stres Ilang Jadi Ibadahnya Semakin Kusuk Yo Kamu Tarik Tarik Kesitulah Tidak Apa-apa Oke Belajar Juga Begitu Jadi Yang Pertama Pasti Niatnya Cari Ridunya Allah Dulu Apapun Itu Jadi Mencari Ridunya Allah Itu kan Nanti Secara Otomatis Akan Memfilter Semua Perbuatan Ketika Apapun Yang Kamu Lakukan Niatnya Nyari Ridunya Allah Kenapa Begitu Kamu Melakukan Nyari Ridunya Allah Yang Jelek Jelek Mesti Tidak Saya Mau Ngamar Pak Sama Pacar Saya Itu kan Tidak Mungkin Niatnya Nyari Ridunya Allah Otomatis Tidak Mau Ngambil Sandal Di Masjid Nyari Yang Paling Bagus Tidak Mungkin Saya Mau Nyari Sandal Yang Bagus Semoga Allah Ridunya Tidak Jadi Ketika Kamu Niat Pokoknya Semua Kegiatan Nyari Ridunya Allah Itu Secara Otomatis Memfilter Semua Yang Jelek Jelek Kalau Kamu Memang Serius Kecuali Hanya Basah Basi Pak Saya Mau Nyontek Ini Pak Nyari Ridunya Allah Karena Dengan Nyontek Saya Lulus Lebih Cepet Orang Tua Lebih Ringan Bebannya Jadi Ini Saya Nyontek Dalam Raka Birul Waliden Semoga Semoga Allah Ridu Dengan Ini Tidak Kamu Mesti Bikin Bikin Tidak Mungkin Dengan Jalan Yang Curang Allah Akan Ridu Jadi Belajar Juga Begitu Kamu Tadi Yang Pak Saya Ini Mau Buka Situs Yang Diblokir Ini Pak Belajar Saya Ini Biar Dapat Wawasan Baru Mesti Tidak Hatimu Sendiri Tidak Bisa Jadi Maka Mencari Ridu Allah Di Setiap Aktivitasmu Itu Sebenarnya Secara Otomatis Memfilter Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Serk Dengan Yang Tidak Serk Nabi Itu Rumusnya Simple Baik Itu Yang Kalau Kamu Lakukan Itu Kamu Dilihat Orang Lain Kamu Tidak Masalah Tapi Yang Dosa Itu Mahaka Fisodrika Yang Kamu Ragu Ragu Dan Kalau Orang Lain Tahu Kamu Malu Kamu Tidak Suka Itu Kemungkinan Besar Dosa Kayak Tadi Buka Situs Berdua Sama Pacarmu Ngamar Itu Mesti Kalau Ada Yang Tahu Kamu Tidak Suka Kemungkinan Besar Dosa Atau Tidak Pantes Jadi Hindari Jangan Niat Nyari Tidak Allah Kalau Sudah Disitu Kamu Minggir Aja Lebih Baik Tidak Kalau Terpaksa Tidak Diulangi Kalau Sudah Banyak Orang Momen Tertentu Dimensi Manusianya Ilang Dimensi Manusia Akal Sehat Tidak Jalan Dalam Banyak Hal Maka Orang Yang Bisa Ma'rifatun Nafsi Tadi Memahami Diri Coba Kamu Muhasabala Dalam Momen Apa Kamu Sering Kehilangan Dirimu Sering Akal Sehat Tidak Jalan Dalam Kondisi Sangat Sedih Atau Sangat Seneng Atau Dalam Kondisi Apa Nanti Coba Kamu Cermati Dan Kamu Ingat Kamu Hati Hati Disitu Saya Itu Kalau Sedih Malah Ingat Allah Kalau Seneng Juga Ingat Allah Saya Lupa Allah Itu Kalau Pas Duitnya Habis Misalnya Atau Kalau Pas Mau Ujian Akhir Itu Biasanya Sudah Tidak Terlalu Itu Lagi Yang Penting Bisa Nilainya A Itu Kamu Coba Baca Dirimu Sendiri Kamu Sering Kehilangan Diri Waktu Apa Coba Kamu Baca Kamu Yang Sering Posting Di Facebook Nulis WA Postingan Dan WA Yang Sering Kamu Sesali Yang Tentang Apa Dan Itu Kamu Tulis Ketika Kamu Sedang Ngapain Sedang Pingin Dipuji Orang Sedang Pingin Menunjukkan Kemampuan Kamu Kamu Cermati Sendiri Misalnya Kamu Upload Foto Terus Tadi Kok Upload Aku Nyesel Kondisi Dirimu Ketika Upload Foto Itu Sedang Apa Mungkin Sedang Ingin Pamer Mungkin Sedang Panas Karena Disana Upload Foto Kok Cakep Semua Ngasih Like Aku Tidak Atau Mungkin Sedang Kamu Cermati Dirimu Sendiri Ini Momen Apa Biasanya Terus Kamu Sesali Postingan Itu Kok Saya Ngomong Itu Tadi Bikin Malu Itu Postingannya Bisa Jadi Pelajaran Kondisi Jiwamu Waktu Itu Juga Bisa Jadi Pelajaran Itu diantar jalan Muhasabah Yang pertama Itu Niatnya Belajar Yang kedua Kebahagiaan Yang Sifatnya Uhrawi Jangan Duniawi Kalau Duniawi Terlalu Pendek Kalau Kamu Mengejar Kebahagiaan Uhrawi Itu Jalannya Lewat Dunia Ini Dan Jalan Menuju Kebahagiaan Uhrawi Itu Otomatis Kebahagiaan Duniawi Tidak Mungkin Kamu Memperoleh Kebahagiaan Uhrawi Dengan Tidak Bahagia Di Duniawi Bahagia Kondisi Batin Bukan Sengsara Bukan Prihatin Tapi Kondisi Batin Kebahagiaan Akherat Itu Kamu Dapat Kalau Kamu Sudah Bahagia Di Dunia Maka Targetnya Jangan Kebahagiaan Dunia Kebahagiaan Akherat Semua Jalan Yang Membahagiaan Di Akherat Itu Membahagiaan Di Dunia Silahkan Kamu Cari Sendiri Kamu Rasakan Sendiri Untuk Bahagia Di Akherat Bahkan Yang Ibadah Saja Ibadah Itu Membahagiaan Sholat Zakat Puasa Haji Itu Momen Momen Kebahagiaan Momen Membahagiaan Meskipun Kadang Batinmu Tidak Merasa Bahagia Karena Makomu Belum Nyampe Tapi Bahkan Kalau Orang Tanya Mas Gimana Sholat Tersiksa Enggak Mesti Kamu Bilang Begitu Zakat Enggak Mas Enak Ikhlas Itu Sebenarnya Memang Hakikatnya Dia Membahagiaan Cuma Kamu Belum Nyampe Saja Haji Juga Begitu Kan Nangis Karena Memang Momen Yang Membahagiakan Hanya Mungkin Kita Belum Nyampe Kerasa Itu Tapi Jalan Saja Karena Tebusannya Adalah Kebahagiaan Akhirat Jadi Maka Kebahagiaan Akhirat Target Kita Nanggung Kalau Cuma Dunia Dan Jalannya Bahagia Akhirat Itu Bahagia Dunia Untuk Bahagia Akhirat Kita Butuh Sedekah Yang Banyak Butuh Zakat Itu Kan Butuh Kaya Berarti Dan Kaya Itu Di Dunia Membahagiakan Untuk Ibadah Kita Sempurna Pahalanya Di Akhirat Utuh Kita Harus Sudah Menikah Sudah Kawin Dan Kawin Itu Sangat Membahagiakan Kan Begitu Jadi Kebahagiaan Di Dunia Itu Jalannya Kebahagiaan Akhirat Maka Kalau Merancang Target Jangan Nanggung Jangan Cuma Dunia Bahagia Saya Niat Ngaji Biar Di Akhirat Bahagia Ngajinya Sendiri Juga Membahagiakan Dan Kamu Akan Sampai Di Akhirat Bahagia Juga Dan Hal-hal Yang Jelek Yang Menjauhkan Dari Bahagia Akhirat Itu Biasanya Susah Semua Tinggal Kamu Nyari Contoh Ninggal Sholat Itu Kelihatan Endeng Tapi Coba Kamu Tinggal Sholat Dirimu Sendiri Gelisah Kalau Ketahuan Orang Malunya Luar Biasa Zakat Duitnya Banyak Tapi Tidak Mau Korban Tidak Mau Haji Itu Ketahuan Orang Kita Malu Tidak Bahagia Dudunya Tidak Bahagia Di Akhirat Ngamar Sama Pacarmu Itu Enak Tapi Enaknya Berapa Detik Berapa Menit Namun Kuatnya Berapa Ya Cuma Segitu Tapi Bayangkan Kalau Tiba-tiba Pas Kamu Nginap Kok Disitu Dipakai Raker Dosen-dosenmu Lagi Salam Itu Sudah Loh kok Disini Berdua Lagi Sudah Sudah Bahagia Bahagia Itu Kondisi State Kondisi Batin Jadi Cari Kebahagiaan Akhirat Yang Ketiga Niatnya Belajar Itu Memerangi Kebodohan Baik Diri Sendiri Maupun Orang Lain Kalau Ilmu Tambah Enak Bisa Meluruskan Orang Lain Yang Bengkok Dan Kamu Sendiri Jadinya Lurus Jadi Ini Makanya Cari Ilmu Ini Sejenis Jihad Jihadnya Para Muta Alim Itu Cari Ilmu Ini Perang Yang Diperangi Siapa Kebodohan Pokoknya Yang Jenis-jenis Kebu Itu Kan Jelek Kebodohan Kebobrokan Jadi Jangan Sampai Kita Manusia Jenis-jenis Kebu Kita Perangi Semua Jadi Memerangi Kebodohan Jadi Perang Kita Ini Suksesnya Kalau Ketemu Ilmu Begitu Kita Dapat Pengetahuan Dapat Ilmu Berarti Kalah Satu Pasukan Kebodohan Orang Lain Yang Masih Kalah Sama Jenis Kebodohan Ini Kita Bantu Biar Dia Juga Bisa Mengalahkan Jadi Amalnya Orang Berilmu Itu Memerangi Kebodohan Dan Membantu Orang Lain Menaklukkan Kebodohan Nah Kamu Nihati Ini Nah Waktu Nyari Ilmu Untuk Cari Ritu Allah Nyari Bahagia Akhirat Memerangi Kebodohanku Sendiri Dan Syukur-syukur Bisa Membantu Menerangi Kebodohannya Orang Lain Niat 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 Ketiga Yang Keempat Mengembangkan Dan Melanggangkan Islam Dengan Semakin Berkualitasnya Umat Islam Islam Akan Semakin Langgang Jalannya Umat Islam Semakin Berkualitas Apa Ilmu Kalau Kamu Ingin Bela Islam Jadikan Dirimu Muslim Yang Sangat Berkualitas Dari Situ Islam Akan Berkembang Dan Langgang Orang Lihat Kamu Ternyata Islam Memang Indah Cerdas Cerdas Kayak Kita Wow Lihat Peradaban Islam Abad Tengah Jaman Abasyah Jaman Umayyah Jaman Turki Usman Kita Wow Kesana Kenapa Ilmu Berkembang Pesat Orang Barat Malah Belajar Ke Kita Di Awal Sebelum Modern Itu kan Beberapa Filosof Itu kan Santri Santri Di Dunia Islam Madrasah Madrasah Besar Seperti Nizhom Jadi Pusat Intelektual Dunia Jadi Kalau Ingin Islam Ini Langgang Islam Ini Berkembang Islam Ini Jaya Kuncinya Di Kamu Wasilahnya Apa Ilmu Ong Allah Sendiri Sudah Janji Kalau Kita Berilmu Derajat Kita Naik Kalau Kamu Merasa Derajat Islam Di Dunia Ini Sekarang Sedang Terlunta Lunta Direndahkan Di Mana Mana Jangan Jangan Memang Kita Kalah Di Dunia Ilmu Maka Maka Derajat Kita Tidak Naik Naik Wong Allah Sendiri Yang Janji Maka Ayo Kita Nyari Ilmu Ayo Membuat Diri Kita Berkualitas Orang Yang Berilmu Yang Tadi Cirinya Antara Lain Beramal Tadi Kan Dengan Ilmu Kita Kita Wujudkan Dunia Islam Yang Langgang Yang Berkembang Otomatis Orang Nanti Tertarik Ke Kita Disitulah Jalannya Islam Jadi Rohmatan Lil'alamin Bukan Dengan Debat Saling Menjatuhkan Sesama Kita Bukan Dengan Kampanye Teriak Teriak Tidak Jadi Berdayakan Dirimu Orang Islam Kalau Semakin Berkualitas Keilmuannya Ya Akan Semakin Berkualitas Agamanya Dan Disitulah Nanti Akan Lahir Kejayaan Islam Isul Islam Wal Muslimin Tanpa Harus Kita Maksa Maksa Orang Lain Menghormati Kita Otomatis Orang Akan Menghormati Kita Tidak Usah Kamu Teriak Hormatilah Islam Hormatilah Orang Yang Berpuasa Hormatilah 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 Hormat Itu Kalau Diperintah Tidak Jadi Hormat Itu Namanya Terpaksa Biarkan Mereka Hormat Dengan Sendirinya Caranya Apa Bikin Hidup Kita Berkualitas Beradab Berberi Kemanusiaan Jalannya Ilmu Maka Nyari Ilmu Niatilah Itu Semua Yang Keempat Kalau Tadi Yang Positif Yang Negatif Jangan Sampai Nyari Ilmu Itu Kita Niatilah Yang Pertama Nyari Popularitas Nyari Pengaruh Tadi Di awal Saya Cerita Ada Satu Dua Yang Satu Dua Teman Yang Tidak Jangan Nyari Pengaruh Popularitas Itu Muncul Sendiri Jangan Dijadikan Tujuan Dia Itu Efek Kayak Wali Yang Dia Menembus Dikasih Bonus Karoma Popularitas Itu Otomatis Tidak Usah Kamu Kejar Dia Datang Sendiri Kalau Memang Kamu Dijalur Yang Benar Sama Kayak Uang Sama Kayak Harta Tidak Usah Kewat Tiri Miskin Kalau Kamu Ada Di Jalan Ilmu Dia Efeknya Jangan Dijadikan Tujuan Itu Ada Kayak Efek Tapi Efek Samping Bukan Efek Depan Jadikan Efek Depannya Itu Empat Yang Atas Tadi Ridho Allah Bahagia Akhirat Memerangi Kebodohan Mengembangkan Agama Islam Tunggu dulu Ada Iklannya Oke Jadi yang pertama Diingat Ingat Nyari Ilmu Bukan Ini Saatnya Saya Harus Belajar Tentang Apa hari ini Isu yang Sedang Ini Baru Laku Ini Saya Belajar Ini Itu Namanya Ingin Terkenal Mari Kita Digusi Tentang Ini Tema Sedang Wow Biar Kita Diliput Itu Namanya Ingin Terkenal Semangat Ilmunya Tidak Ada Semangat 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 Ilmu Yang Nyari Ritu Allah Nyari Bahagia Akhirat Dan Seterusnya Oke Terus Yang Kedua Jangan Nyari Kenikmatan Dunia Yuk Kita Menguasai Ilmu Ini Mari Kita Diskusi Mumpung Ada Yang Membiayai Itu Biayanya Mumpung Ada fundingnya Kalau Tidak Buat Apa Itu Kamu Nyari Kenikmatan Dunia Harusnya Kalau Semangatnya Ilmu Kalau Memang Penting Ada Yang Mendanai Atau Nggak Kita Jalan Kalau Nggak Ada Jalan Seadanya Ini Penting Kok Kan Kita Sering Fundingnya Dulu Yang Membiayai Dulu Saya Mau Diskusi Kesana Bayarannya Berapa Ada Makannya Nggak Ada Seneknya Nggak Itu Berarti Kenikmatan Dunia Ngaji Ngaji Iya sih Sekarang Masih ada Kopinya Nggak Targetnya Seneng Dunianya Saya Sekarang Rajin Ngaji Kenapa Ceweknya Banyak Sekarang Nah itu Kesana Pikirannya Maka Nggak Nggak akan Barokah Ilmunya Kalau targetnya Hanya Dunia Jadi Yang kedua Jangan Nyari Kenikmatan Duniawi Terus Yang ketiga Jangan Nyari Ilmu Untuk Menjilat Penguasa Penguasa itu Bisa Prediden Bisa Gubernur Bisa Menteri Bisa Dosen Bisa Bahkan Bisa Orang Tua Saya Tak Pointer Ini Bapakku Seneng Ini Ilmu Kayak Gini Nanti Pulang Bapakku Tak Ajak Debat Nah Ini Ilmu Jadi Niatnya Untuk Menjilat Dalam Tanda Petik Biar Dihormati Terus Biar Anakku Pointer Biar Dapat Pujian Jadi Nyari Kehormatan Nyari Pujian Dari Orang Di Atasmu Ya Bahkan Mungkin Termasuk Pacarmu Orang Yang Wah Saya Harus Ini Pacar Kukui Seneng Kalau Bahasa Bahasa Perancis Bahasa Itu Tak Beli Bukunya Tak Pelajari Nanti Kalau Ketemu Tak Ajak Ngobrol Wah Niat Niatnya Sudah Tidak Nyambung Biar Dia Respek Sama Kamu Terus Kamu Mati Matian Belajar Itu Wah Ini Dia Seneng Puisi Wah Aku Harus Belajar Bikin Puisi Yang Bagus Terus Kamu Pamerkan Di Depan Dia Puisi Mua Itu Nyari Kehormatan Di Depan Orang Lain Tidak Ada Barokahnya Ilmunya Jadi Targetnya Empat Jangan Sampai Kamu Terjebak Di Tiga Ridu Allah Targetnya Bahagia Akhirat Memerangi Kebodohan Kejayaan Kemuliaan Islam Dan Jangan Untuk Popularitas Nyari Kenikmatan Dunia Dan Pujian Kehormatan Orang Lain Khususnya Penguasa Terus Seandainya Kamu Hari ini Bingung Milih Ilmu Disitu Ada Rumus Cara Milih Ilmu Ini Saya Motong Dari Beberapa Bagian Yang Pertama Ilmu Tauhid Atau Ilmu Yang Mendukung Tauhid Paling Tidak Ilmu Yang Tidak Bertentangan Dengan Tauhid Parameternya Itu Ilmu Tauhid Yang Wajib Tadi Pasti Kecuali Mahasiswa Filsafat Mahasiswa Teologi Agak Dalam Tapi Yang Biasa Biasa Yang Penting Kamu Ngerti Dasarnya Tauhid Ilmu Lain Boleh Ilmu Yang Mendukung Tauhid Untuk Bisa Bertauhid Kita Harus Ngerti Psikologi Psikologi Kamu Ambil Untuk Bisa Ngerti Implementasi Tauhid Yang Bagus Kita Ngerti Antropologi 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 Penting Untuk Ngerti Hubungan Antara Manusia Bertauhid Kita Harus Ngerti Sosiologi Sosiologi Ambil Itu Mendukung Tauhid Atau Paling Tidak Ilmu Yang Tidak Bertentangan Dengan Tauhid Ilmu Yang Tidak Membuat Kita Menjauh Dari Allah Atau Menduakan Allah Itungannya Itu Ukurannya Jadi Ketika Ada Satu Ilmu Pak Ini Saya Lagi Kosong Ini Saya Mau Belajar Tentang Ini Parameter Yang Pertama Itu Tauhid Yang Kedua Kalau Memang Bingung Sesuai Petunjuk Guru Kamu Nyarilah Guru Jadi Saya Bukan Guru Dosen Kan Tidak Ada Di Taklim Itu Dosen Adanya Guru Jadi Jangan Jadikan Saya Guru Kita Bareng Bareng Murid Orang Yang Penting Kamu Cari Misalnya Saya Pengen Belajar Fikih Tapi Bagian Mana Yang Harusnya Saya Pelajari Carilah Guru Yang Menurut Kamu Mempuni Yang Ketiga Ada Baiknya Kamu Jadi Tokoh Jadi Pionir Yang Menjaga Ilmu 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 Lama Jadi Jangan Salah Wawasan Lama Itu Bukan Sesuatu Yang Selalu Kadalu Warsa Biasanya Para Ilmuwan Para Pencari Ilmu Itu Lebih Terpesona Oleh Ilmu Ilmu Baru Isu Isu Terkini Menjaga Ilmu 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 Lama Penting Makanya Ngaji Kita Bulan Ini Itu Sebenarnya Termasuk Kategori Ketiga Dan Masih Sangat Relevan Banyak Orang Kayak Istilahnya Orang Jawa Buru Uceng Kehilangan Delek Mengejar Sesuatu Yang Sepele Tapi Kehilangan Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Kadang Kadang Capek Luar Biasa Membahas Isu Isu Kecil Yang Tidak Penting Pada Akhirnya Kita Lupa Melewatkan Banyak Hal-hal Sangat Penting Warisan Nenek Moyang Kita Warisan Para Ulama Kita Yang Dulu Yang Lenyap Kita Baru Ngerti Begitu Dasyatnya Soekarno Tentang Islam Kemarin Hatal Betapa Originalnya Gagasan Gagasannya Itu Baru Kemarin Selama Ini Kita Sibuk Dengan Isu Isu Kekinian Tidak Keliru Tapi Kadang Kadang Kayak Istilahnya Jawa Mengejar Yang Tidak Penting Kehilangan Yang Penting Maka Sarannya Al-Zarnuji Coba Ilmu Ilmu Lama Juga Dipelihara Kalau Bahasa Pesantrenya Al-Muhafadhu Al-Al-Qadim Itu Soleh Wal-Ahdu Bil-Jadid Itu Aslah Iya Memang Kita Harus Aslah Tapi Untuk Jadi Lebih Baik Kan Kita Harus Baik Dulu Terus Yang Ketiga Tidak Sibuk Debat Tidak Sibuk Jadal Baru Baca Buku Setengah Halaman Debatnya Tiga Hari Selesai Selesai Manfaatnya Ilmu Ilang Yang Lahir Hanya Itu Antipati Antipati Dan Permusuhan Jangan Salah Orang Debat Itu Ujungnya Kalau Tidak Sepakat Akhirnya Hanya Mangkel Dari Teman Jadi Jauh Itu Debat Jadi Kalau Tiba-tiba Sama Temanmu Satu Kos Diajak Debat Kamu Harus Jeli Benar Debat Ini Produktif Tidak Kalau Akhirnya Tidak Ada Itu Mending Sudahlah Tidak Saya Debat Ngapain Yuk Makan Aja Yuk Jalan-Jalan Gitaran Daripada Nambah Musuh Iya Loh Kamu Nambah Musuh Kemarin Waktu Pilkada Itu kan Ahok Apu Anti Ahok Itu kan Kamu Sudah Tahu Debatnya Mesti Tidak Selesai Yang Lahir Sakit Hati Sakit Hati Kamu Menyakiti Dia Dia Juga Menyakitimu Kalau Sudah Jelas Kalian Akan Saling Menyakiti Ya Sudah Selesai Uang Sama-sama Saling Menyakiti Tidak Saling Membahagiakan Oke Itu Rumusnya Untuk Debat Tapi Kalau Untuk Hal-hal Yang Lain Mungkin Kadang-kadang Perlu Ada Trial And Error Kalau Di Kelas Dosenya Nyuruh Diskusi Diskusi Debat Dikit Dikit Tidak 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 Ustah